Halo teman-teman, if you guys are wondering, sebenernya seorang viral bramasta itu suka gak sih bacain komen-komen? Sometimes, I do like to read the comments. Ada yang memberikan kritik, ada juga yang memberikan saran, tapi juga tidak sedikit yang memberikan pertanyaan. Kak, kalau misalnya nanti jadi anggota DPR, atau lagi nyalonin nih untuk jadi anggota DPR, kira-kira programnya apa dong? Harus ada kejelasan dong, misalnya, kalau ingin kita menaikkan kualitas pendidikan, kita ingin mengentaskan kemiskinan, itu caranya seperti apa? Nah, menurut saya, ini adalah pertanyaan yang baik dan bagus sekali. Namun sayangnya, masih banyak teman-teman di luar sana yang mungkin ada mispersepsi tentang fungsi dan juga cara kerja anggota DPR itu seperti apa. Di negara Republik Indonesia ini, ada trias politika, eksekutif, legislatif, dan juga judikatif. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat ini itu berada di dalam kategori legislatif. Lalu, apa sih fungsi legislatif? Fungsi dari DPR ini itu ada tiga, legislasi, anggaran, lalu juga pengawasan. Lalu, artinya apa, Kak? Itu artinya, DPR itu bisa membuat legislasi ataupun undang-undang dalam skala nasional. DPR juga bisa menentukan mana RUU yang menjadi prioritas atau yang mana yang belum menjadi prioritas. Tapi, ini nih yang terpenting, anggota DPR itu ibarat dalam permainan sepak bola, anggota DPR ini adalah seperti pengumpan bola. Striker memerlukan umpan yang baik untuk bisa mencatat gol. DPR juga seperti itu, untuk bisa membuat undang-undang, apalagi untuk janji membuat program, itu tentu tidak bisa sendirian. Karena DPR itu bekerjanya bersifat kolektif, kolegial. Lalu, kira-kira apa sih konkretnya yang bisa saya lakukan jika insya Allah saya berada di Senayan nanti? Dalam mengentaskan kemiskinan, kita bisa memperkuat UU KPK, meninjau kembali undang-undang Ciptaker, dan juga kita bisa berkolaborasi. Lalu, bagaimana, Kak, dengan sisi pendidikan? Fundamentally, masalah pendidikan ini basically ada dua. Akses terhadap pendidikan dan juga kualitas pendidikan yang belum merata. Di dalam DPR ini terbagi menjadi 11 komisi. Salah satunya adalah komisi 10 yang bisa mengevaluasi, ataupun bisa check and recheck hal tersebut dengan kementerian tentunya. Lagi-lagi, kata kunci di sini adalah berkolaborasi. Jadi, bagi saya, rasanya kurang pas atau kurang tepat jika ada caleg-caleg yang bisa menjanjikan program kepada masyarakat. Sementara, di dalam DPR itu ada proses kolaborasi dan juga berunding yang harus terjadi sampai akhirnya bisa membuat keputusan. Jadi, kurang lebih seperti itulah prosesnya. Jadi, saya pribadi juga mohon maaf kalau saya tidak bisa memberikan janji-janji. Karena saya lebih baik banyak aksi dan juga menyerap aspirasi. Dan saya juga mohon doa restu dan dukungan dari semua teman-teman yang melihat video ini. Halo teman-teman. Kalau kalian menikmati, Sebenarnya seorang felon.